Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus. Terima kasih. Bab 2681 Keluarga Pertapa Terobosanmu telah mengungkap identitasmu sebagai obat ajaib. Sekarang pembangkit tenaga listrik dari seluruh api penyucian syura bergegas ke sini. Kamu akan sangat berbahaya. Ayo pergi dari sini dulu. Setelah selesai berbicara, Daniel siap untuk pergi dari sini bersama Feng Yiu Yiu. Tapi saat ini, sekelompok orang sudah muncul di sini. Para pejalan kaki mengenakan kostum seragam, masing-masing dengan aura yang tajam dan kuat. Pemimpinnya adalah seorang pemuda yang kekuatannya telah mencapai tingkat kesembilan hidup dan mati, dan matanya dingin dan acuh tak acuh. Mengapa ada dua orang? Pria muda itu memandang, Daniel, dan berkata pelan. Tuan muda, tubuh wanita itu mengandung energi obat ajaib jenis angin kencang, dan dia harus menjadi obat ajaib bermutu tinggi itu. Di samping pemuda itu adalah seorang lelaki tua yang kekuatannya telah mencapai tingkat kedelapan hidup dan mati, menatap Feng Yiu Yiu dan berkata langsung. Aku tidak menyangka gadis secantik itu menjadi obat ajaib itu. Benar-benar tak terduga. Sayang sekali sebagai obat ajaib, itu ditakdirkan untuk disempurnakan. Jika saya memurnikan obat ajaib ini, saya pasti dapat menembus ke alam dominan, dan bahkan menembus ke tingkat ke-6 dari alam dominan dalam waktu singkat, dan menjadi maha guru. Pemuda itu memandang Feng Yiu 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 dengan kegembiraan dan keserakahan di matanya. Melihat penampilan lemah wanita ini, seharusnya dia sedang mengalami masa kelemahan, tidak bisa mengerahkan kekuatannya, dan dia kebetulan bisa menjatuhkannya tanpa usaha apapun. Kata lelaki tua yang berada di samping pemuda itu. Kalau begitu biarkan aku mengambilnya dengan tanganku sendiri. Saat dia berbicara, pemuda itu berjalan menuju Feng Yiu Yiu, mengabaikan Daniel sepanjang waktu. Boom! Pada saat ini, Daniel menggerakkan tubuhnya, cahaya keemasan keluar dari tubuhnya, dia mengayunkan tombak emasnya, mengumpulkan seluruh kekuatan tubuhnya, dan melesat ke arah pemuda itu dengan satu tembakan. Melihat, Daniel, bergerak, ekspresi pemuda itu berubah, dan dia membanting telapak tangannya, yang menghantam bersamaan dengan cahaya senjata emas di tangan, Daniel. Keduanya mundur, tapi, Daniel, ini mundur lebih jauh, lebih dari sepuluh langkah berturut-turut. Bocah yang datang ke sini, berani melakukan sesuatu padaku, apakah kamu ingin mati? Pria muda itu memandang, Daniel, dengan pandangan jijik di matanya dan bersenandung. Bagaimana kabarmu? Pada saat ini, Feng Yiu Yiu dengan cepat menatap, Daniel, dengan tatapan khawatir di matanya. Aku baik-baik saja. Daniel, menggelengkan kepalanya, dan melirik pemuda itu, hari ini, kamu akan tersesat, atau kamu akan mati di sini. Haha, apa yang kamu bicarakan mari kita mati di sini. Mendengar kata-kata Daniel, pemuda itu sepertinya telah mendengar kata-kata paling lucu di dunia. Sekelompok orang yang dia bawa juga memandang Daniel dengan pandangan jijik di mata mereka. Nak, apakah kamu tahu siapa aku kamu adalah orang pertama yang berani mengatakan hal seperti itu kepadaku? Kamu benar-benar sombong dan cuek. Pria muda itu memandang, Daniel, dan berkata dengan nada menghina. Tidak peduli siapa kamu, jika kamu tidak keluar, kamu akan mati di sini. Daniel, memiliki wajah yang dingin, dan berkata langsung dengan sinar suram di matanya. Wah, izinkan saya memberitahu Anda, saya Lian Hao, tuan muda dari keluarga alkemis dari keluarga Pertapa Api Penyucian Syura. Jangan berani mengatakan itu kepada saya. Beraninya kamu mengatakan ini padaku, bocah dengan kekuatan, kepercayaan diri dan keberanian apa yang kamu miliki. Lian Hao memandang, Daniel, dan berteriak dingin dengan jijik. Maaf, tuan muda dari Neter Hall dan Skeleton Hall yang Anda sebutkan belum lama ini meninggal di tangan saya. Daniel, menatap Lian Hao dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Bagaimana mungkin hanya karena kamu punya nyali untuk membunuh tuan muda dari dua kuil ini? Lian Hao menatap, Daniel, dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya, jelas dia sama sekali tidak mempercaya kata-katanya. Apakah kamu tidak percaya kamu bisa keluar dan bertanya? Aku yakin kamu akan percaya ketika saatnya tiba. Daniel tersenyum ringan. Apakah dia benar-benar membunuh tuan muda dari dua kuil ini? Lian Hao mengerutkan kening dan menatap Daniel. HMPH, meski begitu, kamu akan selesai jika kamu memprovokasi saya hari ini. Teriak Lian Hao, menatap, Daniel, ini, menggerakkan tubuhnya, dan melambaikan tangannya dengan kasar. Tangan api penyucian Lian Hao menampilkan keterampilan bela diri yang kuat, dan menyerang, Daniel, dengan satu tangan. Jejak tangan berwarna darah muncul dari kehampaan, memancarkan kekuatan yang menakutkan, dan bergerak menuju, Daniel, untuk menekannya. Kritik Naga Emas Daniel, berteriak dengan acuh tak acuh, dan kekuatan seluruh tubuh meledak lagi dan berkumpul di pistol emas. Memegang pistol di kedua tangan, dia menyapu langsung, meledak dengan cahaya keemasan, bergegas keluar seperti naga emas, dan bertabrakan dengan keras dengan sidik jari berdarah. Boom! Kedua serangan itu bertabrakan bersama, dan serangkaian suara tabrakan meletus. Gelombang riak energi menyebar, dan aliran udara kosong benar-benar musnah. Daniel, mundur beberapa langkah, dan Lian Hao juga mundur beberapa langkah, wajahnya sedikit memerah, dan dia menatap, Daniel, dengan terkejut di matanya. Nak, sepertinya kamu memang memiliki kekuatan, tetapi jika kamu menyinggung perasaanku hari ini, kamu akan mati. Lian Hao masih memandang, Daniel, dengan sikap yang sangat kuat dan arogan. Lian Hao, kamu datang cukup cepat. Saat ini, sekelompok orang lain datang ke sini, dan pemimpinnya juga seorang pria yang terlihat seperti pemuda. Kekuatannya juga telah mencapai tingkat ke sembilan hidup dan mati, dan di belakangnya ada sekelompok pengikut yang kuat. Siu Ming, keluarga Siu Mu juga keluar untuk obat ajaib ini. Lian Hao melirik pemuda itu dan bersenandung pelan. Obat ajaib langit dan bumi, semua orang ingin mendapatkannya, dan keluarga Siu saya secara alami tidak akan menyerah. Pria muda bernama Siu Ming langsung bersenandung. Tapi sekarang ada seorang pria di jalan yang tidak ingin kita mendapatkan obat langit dan bumi ini. Lian Hao melirik Daniel dan mendengus dingin. Desir Siu Ming melirik, Daniel, ini, dan tatapan jijik muncul di matanya. Hanya anak ini, apakah dia mencoba bersaing dengan kita untuk mendapatkan obat ajaib ini terlalu memikirkan kemampuannya. Siu Ming menatap, Daniel, dengan pandangan jijik di matanya. Nak, berlutut dan bersujud dengan patuh di depanku, aku akan mengampuni hidupmu dan menyuruhmu keluar, jika tidak kamu akan dibunuh tanpa belas kasihan. Dengan arogansi, Siu Ming menatap, Daniel, dengan tatapan yang sangat kuat dan berteriak. Umumnya, orang yang sombong di depanku akan mati secara menyedihkan pada akhirnya. Tuan muda dari Nether Hall dan Skeleton Hall bersikap arogan di depanku, dan mereka semua mati pada akhirnya. Daniel, menatap kedua pria itu dan berkata sambil bercanda. Kamu membunuh Tuan Muda dari Nether Palace dan Skeleton Palace. Siu Ming menatap, Daniel, dengan ekspresi terkejut di matanya. Itu benar. Daniel, mengangguk. HMPH, tergantung kamu, aku khawatir kamu tidak memiliki kemampuan dan keberanian. Karena kamu sangat bodoh, jangan salahkan aku, pergilah ke neraka. Siu Ming menemus dingin, melambaikan jarinya dengan satu tangan, dan menembakkan jari berdarah ke arah, Daniel. Boom. Sebelum avatar Feng bisa bergerak, Daniel sendiri datang ke sini, dan dengan satu pukulan, jari-jarinya yang berdarah terhapus. Jumlah. Melihat penampilan dua orang yang identik, mata kedua kelompok orang ini memancarkan ekspresi terkejut, tetapi mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Pada saat ini, klon Feng kembali ke tubuh Daniel, dan Chao Mahan berdiri di sampingnya. Itu avatarmu barusan. Feng Yoyo menatap Daniel dan berkata, yang terakhir mengangguk. Ternyata klon-klon itu punya kekuatan seperti itu. Lian Hao mengecilkan pupilnya, dan menatap Daniel dengan ekspresi kaget di matanya. HMPH, berpura-pura menjadi hantu. Xiu Ming menatap Daniel dengan tatapan dingin di matanya, dan meninju Daniel dengan kejam begitu dia bergerak. Sinar cahaya berdarah melonjak dari kepalan tangan, memancarkan aura yang menakutkan. Ledakan Hanya dengan lambayan tangan Daniel, Xiu Ming terhempas dan jatuh ke tanah dengan wajah pucat dan darah menyembur dari mulutnya. Melihat hal tersebut, wajah kedua kelompok orang kuat yang ingin merebut obat ajaib itu berubah. Guru Orang-orang kuat yang mengikuti Xiu Ming dengan cepat melangkah maju untuk membantunya, dan berkata. Melihat adegan ini, ekspresi Lian Hao berubah, dan ekspresi kaget muncul di matanya, menatap Daniel. Xiu Ming terbantu, menatap Daniel dengan wajah marah, dan langsung berteriak. Bajingan, kamu sangat berani, kamu berani menyerangku. Apakah kamu raja surga, kenapa aku tidak berani menyerangmu? Daniel menatap Xiu Ming dengan jijik, matanya penuh dengan penghinaan dan penghinaan. Tatapan ini membuat ekspresi Xiu Ming sangat jelek. Dia tidak pernah mengalami penghinaan dan penghinaan seperti itu sejak dia masih kecil, yang membuat hatinya terbakar amarah, dan wajahnya murung. Biarkan aku memberitahumu, aku adalah anggota keluarga Xiu dari keluarga Pertapa Syurapurgatori. Bahkan Neter Pales dan Skeleton Pales tidak akan berani melakukan ini padaku. Bocahmu berani menyerangku. Kamu sudah mati? Bunuh dia? Xiu Ming ini menunjuk Daniel dan berteriak, dan segera keluarga Xiu yang kuat yang dia bawa akan menyerang Daniel. Nak, cepatlah pergi. Aku merasakan aura yang kuat datang ke sini. Mereka semua harus menjadi orang kuat di api penyucian Syurah, semuanya adalah orang kuat di atas tingkat dominasi. Aku khawatir mereka semua datang ke sini untuk obat ajaib langit dan bumi. Jika kamu tidak pergi, bahkan dua penjaga aliansi bela diri itu tidak akan berguna. Pada saat ini, Heaven Devouring Demonic Beast berbicara. Mata Daniel berkedip, menatap Chao Mahan dan berkata langsung, Hentikan mereka. Ayo pergi. Daniel melirik Feng Yu 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 Yu, dan meraih tangannya, ekspresi yang terakhir langsung membeku, dan wajahnya menjadi sedikit merah. Tapi Daniel tidak peduli, dia mengerahkan semua kekuatan di tubuhnya, dan bersiap untuk pergi bersama Feng Yu Yu Yu. Mau pergi? Saat ini, para ahli dari keluarga Siu dan keluarga Lian berteriak satu demi satu, dan mereka akan melawan. Bum-bum Dinasti Mahan meletuskan dua kekuatan menakutkan yang sama menakutkannya dengan kekuatan langit, dan mereka menekan anggota kedua keluarga ini di tempat. Mereka ditekan dan gemetar hebat, mata mereka penuh ketakutan, wajah mereka pucat, dan mereka merasa seolah-olah akan berhenti bernapas. Bagaimana mungkin? Rasakan kekuatan menakutkan dari tingkat kedelapan dari kerajaan Mahan yang berkuasa di dinasti ini. Wajah orang kuat dari dua keluarga besar ini berubah, dan ada ekspresi terkejut dan tidak percaya di mata mereka. Desir Saat ini, Daniel menarik tubuh Feng Yu 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 dan menghilang di depan matanya, dan Wang Chao Mahan juga pergi bersamanya. Saat mereka pergi, semua negara adidaya dari semua sisi berkumpul di lembah pembunuhan angin. Aura menakutkan memenuhi Yotian, seolah akan meruntuhkan seluruh dunia. Pusat kekuatan dari enam aula, aula Neterward, aula Kerangka, kekuatan kuat lainnya di api penyucian syura, dan banyak kekuatan keluarga tersembunyi semuanya mengirim master biasa atau master tertinggi saat ini. Ini untuk merebut obat ajaib bermutu tinggi ini agar kekuatan mereka dapat ditingkatkan. Hanya saja ketika orang-orang ini berkumpul di sini, mereka hanya melihat orang-orang dari keluarga Siu dan keluarga Lian, dan tidak ada obat ajaib, yang membuat mereka berpikir bahwa obat ajaib itu ada di tangan kedua keluarga mereka. Mana obat ajaibnya? Serahkan obat ajaibnya. Kepala Warki Linghol memandangi orang-orang dari dua keluarga besar dan langsung berteriak. Obat ajaib itu tidak ada di tangan kita, itu diambil oleh seseorang. Lian Hao berkata dengan suara yang dalam. Bagaimana mungkin begitu obat ajaib itu muncul, kami bergegas ke sini. Kamu satu-satunya di sini. Bagaimana obat ajaib itu bisa diambil itu harus ada di tanganmu. Cepat dan serahkan obat ajaib itu, jika tidak, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Kepala Warki Linghol memandang kedua keluarga itu dan berteriak dengan dingin, matanya dipenuhi kegilaan dan kegembiraan. Jika dia mendapatkan obat ajaib ini, dia pasti bisa mencapai dominasi tingkat kedelapan, dan bahkan memiliki harapan untuk mendapatkan gelar master, jadi dia terlihat sangat bersemangat. HMPH, aku bilang obat ajaib itu tidak ada pada kita, itu diambil oleh seorang anak dan dua kekuatan super di alam dominasi. Dengan wajah muram, Siu Ming berteriak dengan dingin. Apakah kamu mencoba memaksa kami untuk melakukan nyanak, sebaiknya kamu memberitahuku di mana obat ajaib itu. Tuan dari Aula Pemurnian Darah memandang Siu Ming dan berkata dengan dingin. Berani, kamu berani berbicara seperti itu kepada Tuan Muda dari keluarga Siu, kamu mendekati kematian. Pada saat ini, seorang pria kuat di tingkat ketujuh alam dominasi yang berdiri di belakang Siu Ming memandangi Tuan dari Aula Pemurnian Darah dan tiba-tiba berteriak. Master Aula Pemurnian Darah gemetar di tempat, mundur lagi dan lagi, seteguk darah keluar dari mulutnya, dan wajahnya pucat. Dia baru saja mengambil alih dari Blood Refining Hall, dan dia hanya berada di tingkat keenam alam dominan, jadi dia bukan lawan dari yang super kuat di tingkat ketujuh alam dominan. Keluarga Siu Apakah Anda Tuan Muda dari keluarga Siu dari keluarga Pertapa? Dia mendengar kata Siu Jia dari pihak kuat ini di tingkat ketujuh alam dominan. Corak dari banyak pembangkit tenaga listrik yang hadir berubah, dan salah satu pembangkit tenaga listrik di tingkat kelima alam dominasi memandang Siu Ming dan berkata tiba-tiba, Benar, Siu Tian, patriar keluarga Siu, adalah ayahku. Kata Siu Ming dengan wajah bangga. Mendengar kata-kata Siu Ming, corak dari lusinan pembangkit tenaga listrik yang hadir semuanya berubah, dan ekspresi kaget muncul di mata mereka saat mereka melihat ke arah Siu Ming. Mereka semua memandangi kulit Siu Ming dan berubah drastis, dan segera menjadi sangat hormat. Kepala Aula dari Aula Pembunuhan Perang dan Aula Pemurnian Darah memandang Siu Ming dengan ekspresi ketakutan di mata mereka dan menundukkan kepala dan berkata, Aku baru saja tidak tahu identitas Tuan Muda Siu, jadi aku menentang Tuan Muda Siu, tolong maafkan aku. HMPH, apakah akan terselesaikan jika kamu membantahku dengan satu kalimat, berlutut dan bersujud untuk meminta maaf? Siu Ming ini menatap kedua orang itu dengan wajah muram dan berteriak, dan langsung melampiaskan kemarahan yang disebabkan oleh Daniel tadi pada kedua orang itu. Hanya saja kedua orang itu gemetar saat mendengar kata-kata Siu Ming, meski mata mereka penuh keengganan. Tapi pada akhirnya mereka berlutut di depan Siu Ming, benar-benar melepaskan identitas dan martabat mereka sebagai maha guru. Bukannya mereka lemah, tapi keluarga Siu di belakang Siu Ming terlalu kuat. Meskipun tujuh Aula ini adalah keberadaan terkuat di api penyucian Asura kecuali tiga Aula, itu hanyalah ilusi yang dangkal. Di api penyucian Asura ini, sebenarnya ada banyak kekuatan yang lebih kuat dari tujuh Aula, salah satunya adalah keluarga Pertapa. Ada total tujuh keluarga Pertapa di api penyucian Asura, yang telah ada sejak lahirnya api penyucian Asura. Meskipun api penyucian Asura bergolak dan berdarah seperti api penyucian, penuh dengan pembunuhan dan penaklukan. Namun tidak ada yang bisa menggoyahkan status tujuh keluarga Pertapa ini, bahkan tidak ada yang berani menarik perhatian tujuh keluarga Pertapa ini. Bahkan ada desas-desus bahwa sebelum Raja Asura menjadi orang terkuat di api penyucian Asura, api penyucian Asura ini diam-diam dikendalikan oleh tujuh keluarga Pertapa ini. Semua kekuatan kuat di api penyucian Asura harus memberikan persembahan kepada mereka, dan situasi ini tidak berubah sampai Raja Asura lahir. Dikabarkan bahwa tujuh keluarga Pertapa bergabung untuk menghancurkan Raja Asura, tetapi mereka gagal. Sedemikian rupa sehingga Raja Asura ini menjadi Raja Api Penyucian Asura, dan menciptakan Istana Asura, sepenuhnya melampaui tujuh keluarga Pertapa besar. Namun meski begitu, Raja Asura tidak menyerang tujuh keluarga Pertapa, dan kedua belah pihak mempertahankan keadaan untuk tidak saling mengganggu. Dapat dilihat bahwa meskipun tujuh keluarga Pertapa besar tidak menghancurkan Raja Asura, kekuatan mereka cukup menakutkan, jika tidak, tidak mungkin Raja Asura tidak menyerang mereka. Keluarga Kultifator ini adalah salah satu dari tujuh keluarga Pertapa, bahkan tiga keluarga teratas. Ada pun keluarga Lian di mana Lian Hao berada, juga merupakan salah satu dari tujuh keluarga Pertapa. Pembangkit tenaga listrik biasa di Api Penyucian Asura mungkin tidak tahu tentang rahasia ini, tetapi semua pembangkit tenaga listrik yang hadir mengetahuinya. Justru karena inilah mereka mengetahui kengerian tujuh keluarga Pertapa. Seperti Hallmaster of Battle Killing Hall dan Hallmaster of Blood Raffining Hall, penguasa tertinggi yang bermartabat hanya bisa berlutut dan bersujud kepada tuan muda keluarga Siu ini. Melihat tuan dari dua aula ini berlutut kepadanya, Siu Ming secara bertahap pulih dari kebanggaan dan prestise yang telah dipukul Daniel padanya. Oke, jangan buang waktu di sini, obat ajaib itu diambil oleh anak itu, kita harus segera menemukannya dan mendapatkan kembali obat ajaib itu. Pada saat ini, Lian Hao berteriak dengan dingin. Aku tidak tahu siapa yang bisa mengambil obat ajaib dari keluarga Pertapa. Seorang pria kuat di Istana Nether berkata dengan sedikit cemberut. Kekuatan ketujuh keluarga Pertapa ini tidak kalah dengan balai kerangka Nether World mereka, dan mereka bahkan lebih baik. Masih ada orang yang dapat mengambil obat ajaib ini dari mereka. Desir Pada saat ini, Lian Hao melambaikan tangannya, dan sepotong batu giok muncul di tangannya, dan seberkas cahaya keluar dari batu giok tersebut. Tiba-tiba, tirai tipis muncul di atas kekosongan, dan beberapa sosok muncul di tirai tipis seperti proyektor. Itu adalah Daniel Feng Yowiyo dan Chao Mahan. Itu mereka. Melihat Daniel ini, setengah dari orang kuat yang hadir tampak terkejut dan tiba-tiba berkata. Jelas sekali, mereka semua pernah bertemu dengan Daniel di Gunung Tianluo sebelumnya, terutama orang-orang dari Skeleton Hall di Nether Hall. Tuan muda mereka semua mati di tangan Daniel, jadi mereka sangat terkesan dengan Daniel. Aku tidak menyangka itu dia. Anak ini semakin gila. Dia bahkan berani mengambil obat surga dan bumi dari keluarga Pertapa. Yu Rui mengerutkan bibirnya sedikit, dan berkata sambil tersenyum. Semakin gila kamu, semakin cepat kamu mati. Tuan Aula Pisau Darah mendengus dingin. Sepertinya kalian semua tahu siapa dia. Siuming menyipitkan mata sedikit pada sekelompok orang. Aku tahu, orang ini adalah penguasa Aula Serigala Api, orang yang sangat misterius dan kuat, dan ada dua orang kuat di tingkat dominasi kedelapan, dan dia juga membunuh Tuan Muda dari Nether Hall dan Skeleton Hall sebelumnya. Master Aula Pemurnian Darah berkata langsung. Dia benar-benar membunuh Tuan Muda dari dua kuil ini. Ekspresi Siuming dan Lian Hao sama-sama terkejut sebelum Daniel mengatakan itu, mereka mengira pihak lain sedang menyombongkan diri. Lagi pula, meskipun Nether World Hall dan Skeleton Hall adalah bintang yang sedang naik down, kekuatan mereka tidak jauh lebih buruk daripada tujuh keluarga Pertapa mereka. Bagaimana mungkin Tuan Muda mereka dibunuh dengan begitu mudah? Saya tidak menyangka semua ini benar. Karena dia adalah penguasa Aula Serigala Api, mari kita mulai dengan Aula Serigala Api terlebih dahulu. Semua orang akan bersaing secara adil untuk mendapatkan obat ajaib di dunia, dan siapapun yang mendapatkannya lebih dulu akan mendapatkannya. Lian Hao berteriak dengan dingin. Mendengar kata-kata Lian Hao, mata semua orang yang hadir berbinar kegirangan. Setiap orang siap untuk mencoba yang terbaik untuk mendapatkan obat surga dan bumi ini, lagi pula, godaan obat surga dan bumi bermutu tinggi ini terlalu besar. Adapun Daniel dan yang lainnya, setelah mereka meninggalkan Wind Killing Valley, mereka berencana untuk langsung kembali ke Firewolf Hall. Nak, jika obat ajaib langit dan bumi gadis ini bocor kali ini, aku khawatir semua kekuatan utama dan master di seluruh api penyucian Asura akan mengambil tindakan untuk merebut obat ajaib langit dan bumi ini. Bahkan orang yang kuat di tingkat kedelapan dari tingkat dominasi dapat bergerak. Anda dan orang-orang di Aula Serigala Api ini dalam bahaya. Mereka kemungkinan besar akan menyerang Aula Serigala Api ini. Saat ini, kata Longgan. Mendengar kata-kata Longgan, Daniel sedikit mengernyit, matanya berbinar, dan dia diam-diam berpikir. Tampaknya Red Flamesity sudah tidak sabar lagi. Daniel berkata dengan dingin, lalu mereka berdegas ke kota api merah secepat mungkin. Guru Segera Lai Zhentian ini muncul di depan Daniel. Kota Cian ini tidak bisa tinggal lagi, kamu harus segera pindah dari sini. Daniel memandang Lai Zhentian dan berkata, Apa yang terjadi? Lai Zhentian memiliki ekspresi bingung. Aula Serigala Api akan segera menjadi target dari seluruh api penyucian syurah, jadi jika kamu tidak ingin mati, kamu harus segera pergi dari sini. Kata Daniel dengan suara yang dalam. Apa? Mendengar kata-kata Daniel, ekspresi Lai Zhentian berubah, dan sorot kaget muncul di matanya. Berhenti bicara omong kosong, suruh seseorang untuk pindah. Ada tempat persembunyian yang bagus. Kata Daniel dengan ekspresi serius. Saya memiliki lembah rahasia yang jaraknya seratus mil sebagai markas kedua dari Aula Serigala Api. Itu belum diaktifkan, tidak ada yang tahu, dan ada formasi alami yang tersembunyi di sana. Tetapi lembah itu dapat menampung hingga sepuluh ribu orang. Kata Lai Zhentian. Biarkan sepuluh ribu orang yang menyerah padaku dan tuanmu di atas tingkat Nirwana Aula Serigala Api semuanya mengungsi ke sana, dan biarkan semua orang bubar dan pergi. Kata Daniel langsung. Bagus. Lai Zhentian mengangguk. Lai Zhentian memecat semua master di bawah level Nirwana di Firewolf Hall. Ini juga membuat mereka terlihat bingung dan sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi. Ada pun sepuluh ribu prajurit yang menyerah kepada Daniel dan penguasa elit dari Aula Serigala Api. Mereka dengan cepat mundur dari kota Chian. Meski tidak tahu apa yang terjadi, mereka mematuhi perintah untuk mengungsi. Daniel juga meninggalkan kota Chian bersama Luolai dan Almira. Sedangkan untuk Kuokilin, dia pergi mencari sumber daya lain untuk memulihkan kekuatannya dan tidak berada di kota Chian. Ada sebuah lembah di puncak gunung 100 mil jauhnya dari kota Chian. Daniel dan yang lainnya dievakuasi ke sini ada penghalang formasi alami di luar lembah ini yang dapat menghalangi deteksi indera spiritual, yang merupakan tempat persembunyian yang sangat baik. Daniel juga mengatur formasi 9 tingkat di sini lagi, menutupi seluruh lembah. Apa yang terjadi? Saat ini Luolai bertanya pada Daniel, dia masih tidak tahu apa yang terjadi. Daniel hanya memberitahu Luolai, Lai Xientian, dan Almira tentang masalah ini. Mereka secara alami terlihat terkejut, dan kemudian wajah mereka menjadi sangat bermartabat. Dengan cara ini, saya khawatir kita akan benar-benar menjadi sasaran kritik publik, dan menjadi sasaran yang ingin dibunuh oleh seluruh api penyucian syurah. Lai Xientian berkata dengan ekspresi serius. Apakah kamu takut? Daniel memandang Lai Xientian dan sedikit tersenyum. Tuan tidak takut, jadi apa yang saya takutkan, tapi kali ini bahkan keluarga Pertapa telah dikirim, sungguh merepotkan. Lai Xientian berkata langsung. Apakah keluarga Pertapa ini sangat kuat? Daniel bertanya. Lai Xientian secara langsung dan singkat memperkenalkan tujuh keluarga Pertapa. Baru sekarang Daniel mengerti bahwa keluarga Pertapa ini benar-benar tampak tidak sederhana, bahkan Raja Syurah tidak bisa berbuat apa-apa terhadap mereka. Apa yang kamu rencanakan selanjutnya tinggal di sini bukanlah solusi jangka panjang. Bahkan keluarga Pertapa ini telah mengambil tindakan. Mereka pasti akan menyita obat langit dan bumi ini. Pada saat itu, dengan kekuatan-kekuatan yang kuat di seluruh api penyucian Syurah, tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk ditemukan di sini. Pada saat itu, menghadapi mereka dengan kekuatan kita hanya akan menyebabkan kematian. Luolai memandang Daniel dan berkata dengan suara yang dalam. Serahkan aku pada mereka. Saat ini Feng Yoyo berkata langsung. Tidak, serahkan kamu, maka satu-satunya hasilmu adalah disempurnakan menjadi sumber daya kultivasi oleh mereka. Kata Daniel. Saya awalnya obat mujarab, dan saya lahir sebagai obat mujarab secara kebetulan. Lagi pula, saya bukan manusia. Bahkan jika saya dimunikan menjadi sumber daya kultivasi, itu normal. Feng Yoyo terus berbicara. Oke, berhenti bicara. Aku tidak akan menyerahkanmu. Kamu hampir mati saat mencoba menyelamatkanku sebelumnya. Bagaimana mungkin aku menyerah padamu untuk diriku sendiri? Kata Daniel dengan ekspresi yang dalam. Kirim beberapa orang untuk menyelidiki situasinya. Daniel menatap Lai Xen Tian dan berkata, yang terakhir mengangguk. Dalam sekejap mata, malam tiba. Di suatu tempat di lembah ini, Feng Yoyo dan Daniel tinggal di sini. Kamu menyempurnakanku. Feng Yoyo menatap Daniel dan berkata. Omong kosong apa yang kamu bicarakan bagaimana aku bisa melakukan ini. Ekspresi Daniel segera berubah, dan dia berteriak. Dengan energiku, jika kamu memurnikanku, kekuatanmu pasti akan meningkat pesat. Dan ketika orang-orang itu tahu bahwa tidak ada obat ajaib langit dan bumi, mereka seharusnya tidak melakukan apapun padamu. Feng Yoyo berkata. Tidak mungkin, aku tidak akan melakukan itu, berhenti bicara omong kosong, dan istirahatlah dengan baik. Aku bersumpah, selama aku di sini, aku tidak akan membiarkanmu memiliki apapun. Daniel berjanji kata demi kata. Ketika Feng Yoyo mendengar kata-kata Daniel, dia menatapnya dengan tatapan aneh di matanya. Dengan lambayan tangan Feng Yoyo, sebuah benda seperti batu bata muncul di tangannya, memancarkan kekuatan angin yang kuat, yang mengandung kekuatan yang sangat murni dan bergelombang. Ini. Melihat ini, tatapan aneh melintas di mata Daniel. Pada saat yang sama, dia merasakan avatarnya sedikit bergetar, menunjukkan minat yang besar pada benda ini. Ini adalah benih roh angin. Benih ini dibentuk dengan memadatkan esensi hidupku. Ia mengumpulkan kekuatan paling asli dari obat ajaib langit dan bumi, dan pada saat yang sama mengandung hukum angin yang kuat. Bukankah kamu memiliki avatar yang memupuk kekuatan angin ambil dan ambillah, yang dapat meningkatkan kekuatanmu? Pada saat yang sama, kamu juga memiliki kesempatan untuk memahami hukum angin dan mengendalikan kekuatan angin. Lebih sempurna. Feng Yuyo berkata, Ini, benda ini seharusnya sangat membantumu, kamu bisa menyimpannya sendiri, jangan berikan padaku. Daniel memandang Feng Yuyo dan berkata dengan cepat, Ambillah, kekuatanku telah meningkat sekarang, dan tingkat obat ajaib di tubuhku juga meningkat. Benda ini tidak berpengaruh besar padaku. Jika kamu tidak menerimanya, aku akan menemukan orang-orang itu pergi. Feng Yuyo berkata langsung, Oke, terima kasih. Daniel mengangguk, mengambil benih roh angin, lalu dia langsung memanggil klon untuk menelan benih roh angin, lalu langsung mulai menyempurnakan. Dalam sekejap mata, hari baru telah tiba. Pada hari ini, puluhan ribu orang berkumpul di lembah dengan padat, dan semua orang sedang bermeditasi. Dan setelah malam penyempurnaan dan penyerapan, klon angin telah memurnikan semua energi dan tenaga angin dari spesies roh angin. Pada saat ini, klon angin dikelilingi oleh lapisan cahaya biru muda yang pekat, dan kekuatan anginlah yang berputar, menimbulkan angin kencang. Angin kencang ini sangat ganas dan menakutkan, membentuk tembok pertahanan yang sangat kuat, merobek dan memotong kehampaan. Sepertinya ada sesuatu yang akan terkoyak begitu menyentuh tembok pertahanan yang dibentuk oleh kekuatan angin. Bang Daniel mengayunkan sebuah batu besar yang bertabrakan dengan tembok pertahanan angin yang kuat yang dibentuk oleh kekuatan angin di sekitar avatar angin. Segera, batu besar itu secara paksa dihancurkan berkeping-keping dan tersebar ke segala arah, bahkan tanpa sedetik pun, bisa dibayangkan betapa menakutkannya tembok pertahanan yang dibentuk oleh kekuatan angin itu. Saya khawatir bahkan pembangkit tenaga listrik di tingkat ke-8 atau ke-9 dari alam hidup mati mungkin tidak dapat menembus tembok pertahanan ini. Sekarang, setelah memurnikan dan menyerap spesies roh angin, klon angin secara langsung meningkatkan kekuatannya ke tingkat ke-9 dari alam hidup dan mati. Itu telah dipromosikan ke-3 alam berturut-turut, dan masih 3 alam di alam hidup dan mati, terlihat bahwa kekuatan spesies roh angin ini memang lahir dari esensi tubuh Feng Yoyo ini. Pada saat yang sama, tiruan angin mulai memahami hukum angin dengan bantuan spesies roh angin ini. Seluruh orang memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatan angin, dan tembok pertahanan yang tersusun dari kekuatan angin baru lahir setelah dia memahami kekuatan angin. Boom! Aura menakutkan meletus dari tiruan angin ini, badai topan yang mengerikan meletus, aliran udara kosong di sekitarnya langsung hancur, dan ruang itu benar-benar runtuh. Kekuatan ini benar-benar sebanding dengan kekuatan tempur dari tingkat kelima dan keenam dari tingkat kehidupan dan kematian kesembilan, jauh melampaui kekuatan superumum dari tingkat kehidupan dan kematian kesembilan. Segera setelah itu, tiruan angin membuka matanya, melambaikan telapak tangannya, dan angin puyuh biru kehitaman muncul di telapak tangannya. Angin puyuh biru hitam ini adalah hasil dari Daniel yang menggabungkan kekuatan angin dan kekuatan racun yang dia kembangkan sendiri. Sekarang, dengan kekuatan klon angin yang terus ditingkatkan, sutra racun yang awalnya dia kembangkan juga telah ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi. Praktek sutra racun ini telah mencapai tingkat yang sama sekali baru, kekuatan racun yang dia kembangkan sekarang sangat kuat, cukup untuk dengan mudah membunuh yang kuat di tingkat yang sama. Sekarang dia menggabungkan kekuatan angin dan kekuatan racun untuk membentuk angin puyuh ini, yang bahkan lebih dahsyat. Daniel melambaikan telapak tangannya dengan keras, dan angin puyuh menyapu. Kemana pun ia lewat, bunga, tumbuhan, dan pohon semuanya layu dalam sekejap, dan tanah terkorosi dengan lapisan tebal. Bahkan batu-batu itu hancur total. Kekuatan angin ini dipadukan dengan kekuatan racun memang sangat dahsyat. Dengan bantuan kecepatan angin, kekuatan beracun ini dapat dengan cepat menyebar ke tempat yang ingin dia jangkau, dan melakukan pembunuhan gas beracun. Kombinasi keduanya sangat menakutkan. Guru Pada saat ini, tubuh Lai Xen Tian dengan cepat berjalan, membungkuk dan berteriak. Ada apa? Kata Daniel. Orang yang keluar untuk menanyakan situasinya telah kembali. Kata Lai Xen Tian. Apa yang terjadi di luar? Daniel bertanya langsung. Seluruh kota-kota Xi'an dibantai, markas besar Aula Serigala Api diratakan dengan tanah, dan pada saat yang sama, Lianjia, Siujia, Wujia, tiga keluarga besar, Istana Nether, dan Istana Tengkorak di antara tujuh keluarga pertapa besar. Lima kekuatan utama semuanya mengirim orang untuk memblokir jalan keluar api penyucian syurah, dan pada saat yang sama mengirim banyak orang untuk menemukan keberadaan kita. Masih ada orang-orang dari Liutang dan pasukan utama di syurah purgatori mengirimkan sejumlah besar orang kuat untuk mencari kita, dan master dari Nether Palace dan Skeleton Palace bahkan telah mengirimkan berita. Selama siapapun di api penyucian asurah membawa Anda ke vaksi mereka, apakah mereka hidup atau mati, mereka bisa mendapatkan banyak hadiah dari dua Aula, seperti obat suci dan artefak, dan mereka juga dapat langsung bergabung. Dua Aula Lai Sentian berkata satu persatu. Mereka membantai kota Xi'an, mereka melakukannya dengan kejam. Daniel mengerutkan kening, dan cahaya dingin melintas di matanya. Ada ribuan orang di kota Xi'an, tetapi mereka tidak menyangka mereka akan membunuh mereka semua. Orang-orang ini benar-benar tergila-gila pada obat ajaib langit dan bumi. Tapi beruntung juga Daniel dan yang lainnya dievakuasi tepat waktu, jika tidak, puluhan ribu orang mungkin tewas di dalamnya. Tuhan, sekarang keluarga Pertapa ini, pusat kekuatan dari semua kekuatan kuat di api penyucian syurah, dan istana kerangka Netherward semuanya mencoba membunuhmu. Tidak peduli apa, mereka ingin merebut obat ajaib langit dan bumi ini. Sekarang mereka dengan panik mencari ke segala arah dengan kota Xi'an sebagai pusatnya, dan ada banyak master di alam dominasi di antara mereka. Bahkan ada tujuh atau delapan ahli di tingkat ketujuh atau kedelapan dari alam dominasi, semuanya milik tiga keluarga Pertapa Besar dan Balai Kerangka Netherward. Begitu mereka menemukan tempat ini, saya khawatir. Lai Sentian mengerutkan kening dan berkata, Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan mereka memiliki kesempatan untuk mencari tahu. Mata Daniel berkedip dan dia tiba-tiba berkata, Apa yang akan kamu lakukan? Feng Yoyo menatap Daniel dan berkata, Aku akan pergi dari sini, mencoba menarik perhatian mereka, lalu aku akan pergi ke kota Shura. Kata Daniel Apakah kamu akan pergi ke kota Shura? Luolai menatap Daniel dan tiba-tiba berkata, Hem Daniel mengangguk jika siu-siu kecil ini ingin pulih, dia harus pergi ke kolam darah Shura di aula Shura, Tentu saja, dia tidak bisa menghindari pergi ke kota Shura. Ini juga dapat menarik perhatian mereka dan mencegah lembah terekspos, dia tidak ingin lebih dari 10 ribu orang berkorban lagi. Aku akan pergi denganmu. Luolai menatap Daniel dan berkata, Daniel tahu bahwa Luolai ingin pergi ke kota Shura karena urusan keluarga Luo, Daniel juga mengangguk. Sekarang dia memiliki dinasti M.A. Han di sisinya, bukanlah hal yang merepotkan untuk berurusan dengan keluarga Luo yang tidak memiliki gelar master, jadi dia membantu Luolai membalas dendam di sepanjang jalan. Aku juga pergi. Saat ini, Feng Yoyo juga berbicara. Kamu, orang yang mereka cari adalah saya. Jika saya tidak muncul, bagaimana Anda bisa menarik perhatian mereka, dan saya sekarang adalah kekuatan puncak tingkat ketujuh dari alam dominasi, dan berada di sisi Anda dapat sepenuhnya membantu kamu. Feng Yoyo menatap Daniel dan berkata langsung. Daniel memikirkannya dan setuju. Kakak Bastian, aku juga ingin mengikutimu. Saat ini, Almira menatap Daniel dan tiba-tiba berkata. Tidak, Almira. Kamu, kamu tidak bisa pergi. Daniel menatap Almira dan berkata langsung. Kenapa kasiau? Kalian semua sudah pergi. Tinggalkan aku di sini sendirian. Aku tidak kenal orang lain. Aku akan takut. Biarkan aku mengikutimu. Almira ini memegang tangan Daniel dengan erat dan berkata, memohon, sedih, dan menyedihkan. Itu, baiklah. Daniel mengangguk. Tetap di sini dan kendalikan kelompok orang ini. Melihat Lai Sentian ingin berbicara, Daniel berkata. Ya, tuan. Lai Sentian mengangguk. Desir, desir, desir. Segera, Daniel datang ke tengah lembah dan melambaikan tangannya. Sepuluh tablet darah yang dia peroleh di gunung Tianluo muncul di kehampaan, dan kemudian sepuluh tablet darah ini dimasukkan ke lembah sekitarnya. Di bawah kendali Daniel, sejumlah besar energi jahat darah memenuhi seluruh lembah. Energi jahat darah ini persis seperti energi yang terkandung dalam kristal darah, dan energi yang menusuk telinga langsung dilepaskan dari sepuluh monumen darah ini. Energi jahat darah yang kuat membuat mata sepuluh ribu prajurit dan kelompok master di atas level nirvana di aula serigala api terlihat kaget dan bersemangat. Daniel menggunakan sepuluh tablet darah ini untuk mempercepat kecepatan kultivasi kelompok orang ini, dan kemudian dia juga mengeluarkan sejumlah besar kristal darah dan menyerahkannya kepada Lai Shentian, memintanya untuk memberikannya kepada puluhan ribu orang ini. Prajurit Dia akan membangun lebih dari sepuluh ribu prajurit di lembah ini menjadi pasukan super, yang juga dapat membantunya. Bagaimanapun, kekuatan puluhan ribu prajurit ini tidak lemah, dan sekarang dengan bantuan tablet darah Daniel dan sejumlah besar kristal darah. Saya percaya bahwa kekuatan mereka pasti akan meningkat pesat dalam waktu singkat, dan mereka akan dapat membantunya nanti. Setelah itu, Daniel membawa Almira, Luolai, Feng Yowio, dan Chao Mahan, total enam orang, dan meninggalkan lembah, bersiap untuk menarik perhatian orang lain di api penyucian Shura, dan kemudian menuju ke kota Shura. Daniel dan yang lainnya meninggalkan lembah dengan cepat. Mereka tidak sengaja menghindari orang lain, atau bahkan sengaja mengeksposnya, setelah setengah jam, mereka ketahuan. Segera ada berita besar dari Shura Purgatori, Daniel, pemilik aula serigala api yang melarikan diri membawa obat ajaib langit dan bumi, muncul kembali. Kemudian dia membunuh sekelompok orang yang ingin merebut obat ajaib langit dan bumi, dan melarikan diri ke arah Tenggara, yang paling penting adalah obat ajaib langit dan bumi yang berubah menjadi bentuk manusia mengikutinya. Begitu berita ini menyebar, semua pembangkit tenaga listrik di seluruh api penyucian Asura sangat bersemangat. Pada awalnya, mereka berpikir bahwa Daniel telah melarikan diri dari api penyucian Shura, atau bahwa dia telah menelan obat dewa dari langit dan bumi dengan pemurniannya. Sekarang tidak satu pun dari keduanya tersedia, mereka secara alami masih memiliki harapan. Oleh karena itu, pembangkit tenaga listrik utama di api penyucian Asura, serta negara adidaya independen utama di alam dominasi, semuanya bergerak setelah mendengar berita tersebut, dan mengejar ke arah Daniel melarikan diri. Pada saat ini, seluruh api penyucian Asura benar-benar gelisah dan hidup.